Di depan kita, kalau berdasarkan hadis-hadis yang sahih, tentu ada harapan yang luar biasa. Ada kemenangan besar, yakni Laylatul Qadr. Karena Laylatul Qadr dalam hadis-hadis yang sahih, dia berada di 10 malam terakhir. Tidak disebutkan kapan, tapi diberi isyarat 10 malam terakhir. Dari 10 malam itu lagi, diberi isyarat di malam-malam ganjil. Tidak diketahui secara persis. Tapi dari malam ganjil ada isyarat, malam 21 atau 23, 25 dan 27. Lalu dari sekian itu, malam 27 lagi ada isyarat-isyarat. Tetapi para ulama, terutama para ulama-ulama Rabbaniyin yang banyak ibadah di samping ilmu mereka yang mendalam. Selalu mengingatkan, sesungguhnya bukan mencari tahu kapan malam Laylatul Qadr itu akan datang. Bukan itu yang lebih penting bagi para pencari Laylatul Qadr, bagi para perindu Laylatul Qadr. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa dia selalu berada pada malam-malam di mana Laylatul Qadr itu datang. Maka minimal bagi para perindu Laylatul Qadr, 10 malam terakhir diajadikan semuanya sebagai pertandingan final. Finalnya itu semua di 10 malam terakhir. Tidak pilih ganjil maupun genap. Dengan penuh konsentrasi hati, pikiran dan memaksimalkan ibadah tentu sesuai kemampuan dan juga tentu tetap memberikan porsi bagi tubuh kita saat ngantuk, diberi tidur sedikit. Saat lapar makan, haus minum di malam hari tentunya. Tapi kemudian setiap malam itu hati benar-benar lagi fokus. Ibadah, mencari ridha Allah SWT dengan bayangan sasaran Laylatul Qadr. Laylatul Qadr ibarat sebuah mahkota yang diidam-idamkan. Yang dikejar oleh miliaran manusia. Tapi berita baiknya bahwa mahkotanya bukan satu. Mahkotanya banyak. Tidak mudah juga mendapatkannya tetapi Tidak karena sudah ada yang dapat lalu yang lain Yang setelah bersungguh-sungguh tidak dapat. Tidak. Ini karuni Allah SWT. Teman kita dapat, kita juga bisa dapat. Tetangga kita bisa dapat. Semua bisa dapat. Asal memenuhi persyaratannya. Terima kasih. Terima kasih.